Saya mengurus surat izin Map saya itu tidak dibuka selama satu bulan di atas meja Ini map saya, tumpuk di atas Map saya paling bawah Saya tanya sama yang mengeletakkan, sudah kau intip map itu Sudah pak, dimana? Paling bawah Tidak dibuka-bukanya tidak, sangkingkan busuknya Map saya dibuat daripada map Datang saya ke rumahnya Gimana pak map saya itu? Aku mengurus surat izin ini Oh iya iya, nanti-nanti Sebulan lagi setelah itu Saya tanya sama yang buat map Ada kau tengok map ku bias ya? Enggak Suruhnya lah saya datang Datang ke rumah Datang saya ke rumahnya jam 7 Jam 7 saya datang Jam 10 baru disambutnya Terduduk di lantai Tak pakai alas Dia mau menjatuhkan saya Saya jatuh-jatuh Terduduk lah dari jam 7 sampai jam 10 Ada tamu disitu Kawan saya dari Jambi Saya tanya, kalian datang disini Sudah lama? Dari jam 3 Aku jam 7 Kenapa kalian tak nelpon dulu? Kata dia datang saja Rupanya orang ini Sikopat, sakit jiwa Dia memang menikmati Menengok orang susah Jangan-jangan dia pasang CCTV Terus dia tonton dari jauh Nah mantap, susah gitu kan? Susah gitu kan? Jam 10 datang saja Dengan segala kebesaran Menengok kami duduk di lantai Masuk Masuklah saya menghadap Mau tanda tangan Saya tanda tangani Proposal Anda Mohon izin Di depan kabinda Kepala badan intelijen daerah Dia, saya, kabinda Dia mau menunjukkan bahwa dia hebat Selesai Hari berganti musim berubah Habis itu terjadi fitnah Fitnah pilpres Saya Dituduh Mengkampanyekan salah satu capres Bahwa Antum bisa tonton video saya itu Dari awal sampai akhir Buat transkripnya Bawa ke pengacara Tidak ada satupun kalimat Yang keluar dari mulut saya itu Mengajak masyarakat Mencoblos dia Tak ada Karena isi kalimatnya Kalau bapak terpilih Jangan undang saya ke istana Jangan kasih saya jabatan Tak ada Ngajak orang Kalau saya mau pakai hukum Menang saya Tapi masalahnya kan bukan hukum Karena saya tak punya kekuasaan Mau tak mau Saya keluar dari PNS Saya serahkan pada Allah Saya pun lupa Sibuk ceramah Kesana kemari Kesana kemari Saya pun lupa Datang kawan ngasih tau Mat Dia sudah masuk Good Datang saya Datang saya Menyampaikan khutbah Di LP Sialang Buku Dari mulai pintu Ketempat khutbah itu Orang berdiri Menyambut saya Saya di atas mimbar Dia duduk di bawah Tak terpikir saya itu Bagaimana Allah membalas Dan sekarang Masuk lagi ponis kedua Sembilan tahun lagi Saya pun sedih mendengarnya Tapi cumanalah Bukan kemauan saya Kemauan Allah Saya akan kemati Tak terpikir saya